Jadi kalau kita mau punya badan tubuh yang lebih baik, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus benahin apa yang ada di piring. Tapi sayangnya banyak orang belum mau care dengan itu. Nanti kalau tagihan di rumah sakit sudah muncul, harus ngantri sekian jam, mungkin BPJS, mungkin harus datang ke rumah sakit pagi-pagi, mungkin Anda baru tahu atau kita baru tahu nikmatnya sehat. Dan itu memang sudah terbukti, itu baru satu problem saja. Tapi problem yang lain mulai kita lihat sekarang kemarin saya dapatkan sebuah hasil lab dari seorang teman juga, ada anak umur 7 tahun sudah kena psoriasis gitu kan. Psoriasis itu penyakit otoimun Pak Bu, anak umur 7 tahun kena psoriasis itu dari mana ceritanya kalau bukan dari gen bapak ibunya? Kemungkinan besar, kemungkinan besar. Kok bisa kayak begitu? Karena bapak ibunya sebelum nikah sudah nyampah. Ya bahasa saya seperti itu. Ya nyampah itu apa? Yang makan suka-sukanya dia, gak ngerti lagi apa yang harus dimakan, yang sehat gak tahu, yang gak sehat gak tahu, dihantam semua. Ini yang menciptakan Allah teman-teman sekalian. Kita sampai sekarang gak bisa bikin, gak bisa bikin kurkumin secara alam itu gak bisa gitu loh. Kita sering bertanya apakah kunyit aman, jahe aman, segala macam aman. Dan sejak zaman dulu orang tua kita fine-fine saja dengan beginian. Betul? Kita saja sekarang yang juru malah sakit-sakitan sejak berlebihan dalam penggunaan obat-obatan kimia. Baik, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Yang kita akan membahas tentang kesehatan dan di depan sudah banyak jualannya. Saya akan berikan beberapa hal-hal yang mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa-bisa aplikasikan dalam kehidupan Anda sehingga nanti kehidupan kita atau kesehatan kita menjadi kesehatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau kita lihat saat ini kondisi makanan mungkin atau mungkin minuman dari ya kitalah umat Islam ini memang menyedihkan sekali. Kita lupa dan kita tidak tahu bagaimana software yang tanda kutip atau mungkin hardware yang telah Allah berikan kepada kita semua. Software atau hardware ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita tinggal mencontohnya saja. Bahkan sering saya sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit berat yang ada saat ini bisa kita cegah dengan mengikuti pola-pola yang Allah dan Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadis beliau SAW. Maka tinggal kita aplikasikan saja. Kenapa bisa kita seperti itu atau mungkin kenapa banyak orang belum mau seperti itu karena mereka belum banyak bersyukur atau mereka belum mengerti bahwa begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada badan kita ini. Kisah ini mungkin mudah-mudahan menjadi sebuah catatan penting buat kita semua. Jadi ada kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalulah. Isi saya dirawat dan di rumah sakit itu subhanallah ada seorang dokter penyakit dalam yang cerita ke istri juga bahwa dia banyak menggagalkan atau membatalkan jamaah-jamaah haji atau calon jamaah haji berangkat haji. Karena ketika dicek medical check up ternyata gagal ginjal, darah tinggi, segala macam. Jadi masa depan kesehatan kita, masa depan kesehatan Anda 5-10 tahun ke depan memang ditentukan dari apa yang Anda makan hari ini. Jadi kalau kita mau punya badan tubuh yang lebih baik ya mau tidak mau suka tidak suka kita harus benahin apa yang ada di piring. Tapi sayangnya banyak orang belum mau care dengan itu. Nanti kalau tagihan di rumah sakit sudah muncul harus ngantri sekian jam mungkin BPJS mungkin harus datang ke rumah sakit. Pagi-pagi mungkin Anda baru tahu atau kita baru tahu nikmatnya sehat. Dan itu memang sudah terbukti. Dekat rumah saya ada seorang ibu-ibu lah seorang janda gitu subhanallah beliau punya anak yang autoimut terus jam 3 pagi Pak ngantri di rumah diri dicipto untuk berobat. Dan berobat pun tidak banyak memberikan kesembuhan ya. Karena memang yang diobatin juga bukan penyakit tapi keluhan juga balik-balik ke situ aja. Jadi mari kita berenung ya memuhasabah diri kita mungkin selama ini banyak penyakit banyak masalah hidup kita juga karena kita tidak bersyukur dengan nikmat badan ini. Sehingga Nabi memang menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa di akhir zaman itu banyak sekali fenomena atau ada fenomena di kalangan umatku yaitu mereka banyak dari mereka tuh gemuk kata Rasulullah. Dan gemuk itu bukan sesuatu yang lucu ya. Bagi laki-laki ya khususnya laki-laki lemahnya dia sebagai seorang laki-laki biasa disebabkan oleh karena lemaknya tadi. Ya jadi seorang laki-laki yang tidak bisa memuaskan istrinya itu sebagian besar karena terlalu banyak lemak dalam badannya. Dan itu mempelitiannya seperti itu. Nah akhirnya ujung-ujungnya Pak bahkan rumah tangga bisa bermasalah bisa maaf bisa pisah bisa cerai gara-gara yang satu gak mau ngerti. Yang satu gak mau ngerti gitu kan. Tiap hari begitu-begitu aja kerjaannya. Istri gak ngerti apa yang dimakan suaminya, suami gak ngerti apa yang dimakan dan dua-duanya bebas-bebasnya akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya ya tidak bisa memuaskan. Sebagai salah satu kewajiban suami atau istri. Itu baru satu problem saja. Tapi problem yang lain mulai kita lihat sekarang kemarin saya dapatkan sebuah hasil lab dari seorang teman juga. Ada anak umur 7 tahun yang sudah kena psoriasis gitu kan. Psoriasis itu penyakit otoimun Pak. Anak umur 7 tahun kena psoriasis itu dari mana ceritanya kalau bukan dari gen bapak ibunya. Kemungkinan besar. Kok bisa kayak begitu? Karena bapak ibunya sebelum nikah udah nyampah. Ya bahasa saya seperti itu. Ya nyampah itu apa? Yang makan suka-sukanya dia. Gak ngerti lagi apa yang harus dimakan. Yang sehat gak tau. Yang gak sehat gak tau. Dihantam semua. Maka dalam Islam makanan menjadi salah satu pintu pembuka syaitan. Jadi pintu pembuka masuknya syaitan adalah terlalu banyak makan. Itu sebabnya kalau mau sehat mulai sekarang. Kalau mau sehat mulai sekarang. Tip sederhananya apa? Kurangi makan. Kurangi makan. Selesai kajian. Ya emang kurangi makan. Mau tidak mau suka tidak suka ya itu caranya. Kalaupun harus makan pikirin yang dimakan. Kira-kira yang saya makan ini bikin saya sehat. Atau bikin saya sakit atau apa gitu loh. Jadi kalau kita sudah mikir kayak begitu. Akal kita dipakai kan afalat takkilun kata Allah kan. Mikir gak kalian tuh? Pakai gak otak gitu loh. Kurang lebih besar kita loh. Kalau dipakai pikir yang kalau kalian makan kayak begini. Atau kalau seorang manusia itu makan kayak begini. Kira-kira bisa gak dengan makanan tadi. Dengan itu dia bisa khusyuk beribadah. Anda tidak akan bisa. Beberapa sekalian kita tidak akan bisa baca Quran dengan khusyuk kalau kekenyangan. Betul gak? Kita tidak akan bisa doa dengan khusyuk kalau terlalu banyak makan. Kenapa? Melemahkan iman. Jadi Islam mengajarkan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang adalah banyaknya makan. Kalau udah banyak makan apa yang terjadi? Pasti banyak penyakit. Mau sesehat apapun yang dimakan tapi berlebihan pasti banyak masalah. Kata Allah dalam kekuatan Wukulu washrubu waletusrifu kata Allah. Makan tapi jangan berlebihan. Apa pedomannya? Halal dulu kan gitu kan. Wakulu mimar rozakumullah halal toiban kata Allah. Kalau makan, makan yang halal. Halal. Jelas halalnya. Kalau gak jelas halalnya gak jelas makan. Yang kedua apa? Toyib. Baik. Baik itu apa? Baik itu tidak. Kalau baik versinya saya. Dia tidak banyak mengalami pengolahan. Semakin segar dia. Semakin alami dia. Semakin tidak banyak bahan-bahan tambahan pangan disana lebih baik. Jadi ada orang yang mungkin minum atau makan semangka. Gitu kan ada semangka disini. Makan semangka kemudian dibandingkan dengan minum jus semangka dalam kemasan. Kalau ada mungkin ya jauh lebih baik dia minum atau makan semangka tadi. Toyib tuh begitu. Gitu kan. Mau sesehat sehat-sehatnya juga ada air kelapa dalam kemasan. Ya sehat minum air kelapa langsung dari. Salah kan. Dari kelapanya kan. Gitu loh. Kita tuh kadang-kadang baru saja bilang sehat langsung identik dengan sesuatu yang mahal segala macam. Apalagi kemarin ada mahasiswa. Ada tanya dalam keajian saya kemarin. Dia maksud dokter. Bagaimana menurut pendapatur kalau saya sebagai mahasiswa pengen hidup sehat. Kan kita budgetnya terbatas. Oh saya bilang gampang. Puasa aja terus. Iya kan. Nanti kalau pas lagi buka puasa cari masjid yang ngasih iftor. Low budget. Low budget kan. Asal mau aja sebenarnya. Apalagi dia. Ya kalau kayak saya dulu emang waktu jaman kuliah emang sering masak. Ya masak sut. Sederhana modal 10 ribu beli. Beli kentang. Beli tomat. Itu kan selesai. Kalau pakai nasi sedikit beli nasi. 2 ribu udah cukup. Bisa untuk beberapa orang di kosan. Murah kok sebenarnya. Sebenarnya murah. Low budget tuh mah pertanyaannya kita. Selama ini lidahnya kita tuh sudah terkunci. Dengan rasa. Ya. Sudah sakau. Sakau itu kayak orang. Kalau tiba-tiba gitu kan. Ini sakau versi makanan begini nih. Bagi pengen banget makan mie instan gitu kan. Itu sakau. Itu sakau. Memang alkohol memberikan addicted. Kecanduan. Narkoba memberikan kecanduan. Ya. Demikian juga makanan. Makanan tuh memberi kecanduan. Dan banyak sekali makanan-makanan yang teman-teman mungkin tidak tahu. Ada yang memberikan kecanduan itu luar biasa. Ya. Kalau udah kecanduan atau sakau dia itu minta ampun. Kita pengen banget gitu kan. Salah satu yang luar biasa yang ternyata kecanduan itu lebih kuat lapan kali lipat daripada kokain adalah gula pasir. Gula pasir itu pernah diteliti dengan tikus. Ternyata tikus yang dikasih kokain sama gula pasir. Tikus yang menginginkan gula pasir itu lebih kuat lapan kali daripada dia pengen kokain coba. Kebayang kan. Jadi kalau pagi-pagi misalkan kita pengen tiba-tiba minum teh pakai gula gitu kan. Nah sakau. Sakau gula pasir. Gitu loh. Nah coba dikurangi itu salah satunya. Ya salah satunya mungkin kita perlu mengurangi itu semua-teman sekalian. Supaya apa? Supaya jangan ibadahnya jadi bermasalah gara-gara makannya nyampah. Nyampah ini disilasai aja sebenarnya makanan gak sehat tuh nyampah lah pasir gitu lah. Dan semua sudah tahu kok. Sekarang saya tanya. Mie ayam sehat gak? Kenapa dimakan? Enak kan? Nih yang akhwat nih. Ngajakin temennya. Anda tahu gak? Dari rahim anda itulah akan dilahirkan generasi. Entah generasinya kerupuk atau generasi mentalnya baja. Kalau generasinya kerupuk ya makannya kerupuk. Apa yang kita makan sekarang? Akan menjadi bagian dari gen kita. Pahami baik-baik. Kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika menikah susah punya keturunan? Ya gennya udah cacat duluan. Faktanya begitu. Kenapa sekarang kata-kata perempuan banyak sekali mens yang bermasalah? Karena tiap hari isi perutnya tepung terus. Gluten. Faktanya begitu. Kenapa banyak otoimun? Nah zaman dulu otoimun gak terlalu banyak. Ya memang disamping karena memang faktor ada obat-obatan seperti antibiotik, analgetik. Yang juga tidak kalah banyak masalahnya adalah dari makanan. Pertanyaannya kapan mau diubah? Sekarang saya tanya kapan mau diubah? Susah jawabnya. Kira-kira nanti malam mau diubah gak? Insya Allah. Insya Allahnya itu dengan berat hati banget gitu. Malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Kecuali anda berpuasa. Karena kan gak makan. Tapi kalau hari-hari biasa gak ada makanan, kita gak biasa makan, maka malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Karena memang wajah alna layla li basah kata Allah. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka Rasulullah SAW ngapain habis sisa? Tidur. Tidur itu ngapain? Tubuhnya dipuasakan kan? Maka pagi, apa yang terjadi? Pagi itu istilah Inggrisnya, puasai, apa? Sarapan itu kan breakfast. Fast yang di-break. Gitu. Maka pagi bukan saatnya makan nasi goreng. Pagi bukan saatnya makan bubur ayam. Pagi saatnya bukan saatnya makan apa lagi itu? Anda lebih paham. Jadi pagi lebih tepat makan apa? Udah tau kenapa gak makan? Lagi loh, hidup sehat. Abis ikut kajian dokter Zaidul. Wah baru sebentar, tiba-tiba teman-tiba yang ngebaso yuk. Apa yang harus anda kerjakan? A'udzubillahimna shakonirrojim. Saya sudah berada di jalan yang benar. Ya. Ayo berubah. Kenapa? Banyak ibadah butuh fisik yang kuat, teman-teman sekalian. Betul gak? Haji Umroh. Bahkan sholat malam aja itu kalau biasanya, kalau orang yang kebanyakan makan malam itu, gak bisa bangun, berat bangunnya. Coba aja kalau biasanya. Nanti sebelum tidur, makan tuh. Panasih goreng, makan apalah, pokoknya gula ya segala macam, lemak-lemak, kasih gula, kasih teh manis lagi, es teh manis lagi, komplit lagi tuh kan, paketnya itu kan. Susah bangunnya malam. Gitu loh. Mari kita berubah. Jadi sehari nanti mulai ke depan, jangan banyak-banyak makan. Makan cuma sekali sehari aja. Insya Allah dokter. Apalagi kalau anda sudah demen atau lebih doyan berpuasa. Kalau udah doyan berpuasa, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, pemaaf, lebih anda nikmati daripada satu piring makanan sehat sekalipun. Itu nanti goalnya. Jadi makan tuh gak usah sering-sering. Sekali makan berkualitas. Saya kadang-kadang gak makan, sampai 20 jam gak makan. Minum ya sih, kalau gak ada puasa, biasanya saya gak makan. Tapi 20 jam minum aja gitu kan, atau yang makan serahana kayak buah segala macam. Tapi nanti makannya, kalau udah pas lapar banget, karena apa? Di 20 jam itu yang saya pahami dari beberapa tulisan yang saya baca tuh, tubuh kita sudah berubah menjadi fat burning machine. Keren kan? Dia berubah menjadi mesin pembakar lemak. Ya, gitu. Maka, itu kata kuncinya. Mari kita jaga. Dan malam memang bukan waktu yang baik untuk makan. Kalau malam tetap Bapak Ibu pengen makan, bantu petugas kebersihan di dalam tubuh kita itu. Caranya gimana? Ini kan deket-deket mau malam nih, biar saya kasih tipsnya. Supaya siapa tahu ada yang, ya mungkin 200 orang sini ada yang 1, 2 orang yang insam, nanti malam gak makan lagi kan. Siapa tahu. Karena sebagian besar penyebab obesitas karena banyak makan malam. Udah gitu makan malam, yang dimakan kebanyakan karbohidrat lagi. Nasi lagi, tepung lagi, gula lagi, gak kelar-kelar. Oke? Baik, jadi itu apa namanya pembukaannya. Maka, apa bahan bakunya, apa bahan bakarnya kita supaya bisa mendapatkan bangun tidur yang lebih enak? Kita bahas dari malam dulu ya. Jangan bebani malam ketika Anda mau tidur dengan makanan-makanan yang berat. Contoh makanan yang berat, apa? Makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Terutama karbohidrat yang simplek. Contohnya apa? Nasi. Nasi sehat gak? Coba saya tanya. Nasi itu sehat gak? Begitu beratnya Anda mengatakan. Kenapa orang diabet gak boleh makan nasi? Udah tau kan? Nah kenapa gak dijawab? Karena gulanya tinggi. Gula gak kepake, diubah jadi glikogen. Glikogen gak dipake, diubah menjadi lemak. It's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat Anda berlemak, but it's sugar. Bukan lemak yang buat kita berlemak, tapi gula. Gitu loh. Jadi kita mungkin gak makan lemak-lemakan, apa jeruan, segala macam, tapi makan lemak. Dari mana? Dari gula. Dokter maaf, saya protes. Kenapa? Dari dulu orang tua kita makan beras kok, makan nasi kok. Benar. Tapi abis mereka makan nasi, mereka ngapain? Nyangkul, bagi sawah. Betul? Kita ngapain update status? Jempolnya doang yang kerja. Gak ada yang dibakar kalorinya kan? Gitu. Coba lihat bapak-bapak yang kerja di pinggir jalan, yang tukang bangunan itu yang pake cangkul itu. Six pack semua loh itu. Betul kan? Padahal ini kebentuk semua. Kenapa? Kepake yang dimakan. Makannya banyak gak? Banyak yang ini kita. Puasa jarang. Ya. Aktivitas olahraga jarang. Makan buah jarang. Makan sayur jarang. Ya sudahlah. Bersiap saja kena penyakit kan gitu. Ya. Maka harus kita ubah teman sekalian. Stop menzolimi badan. Nah hashtagnya begitu. Stop zolimi badan. Sudah insak. Nanti kalau pagi-pagi misalkan abang bubur ayam lewat, sampaikan salam berpisahan kepadanya. Bang. Berat mengatakan ini. Ya. Bubur ayam kan. Nasinya kan. Sudah tadi saya katakan. Jadi kalau kecuali dia bubur. Misalkan abang bubur ayam berubah pikiran. Jadi sekarang. Sekarang jual bubur bekatul. Nah itu boleh anda makan. Bubur bekatul tau gak? Bijinya ayam, bijinya apa? Kulit apa? Kulitnya beras itu. Nah itu lebih sehat daripada berasnya. Itu udah tau. Ya Allah ya. Makanya ayam. Ayam kan gak kena diabetes. Karena ayam makan bekatul. Dan lebih mahal harganya. Bekatul atau sekam itu daripada bijinya. Betul. Ya. Allah menciptakan semua itu sudah sempurna. Jangan diubah-ubah. Contoh. Apa ya. Nih. Semangka. Semangka nih teman-teman sekalian. Apa itu namanya. Kulit hijaunya. Kulit hijaunya itu bagus. Ya kulit hijaunya. Bagus. Kulit putihnya. Bagus. Daging merahnya. Bagus. Bijinya. Bagus. Jadi kalau makan semangka. Semangka. Kan gak bisa. Terus caranya gimana. Tuh udah pintar padanya. Ya. Diimpusin aja. Biji kurma. Biji kurma itu bagus. Kalau disangrai. Dikeringkan. Nanti di green. Dihancurin. Jadi. Jadi kayak kopi kurma. Itu sehat. Bagus. Ya. Maka makan kurma sama bijinya. Kalau gak bisa. Cemplungin aja ke air. Jadilah impus water kan. Ya. Dan dalam tumbuhan kayak begini. Ada satu bahan di dia. Namanya fakul. Oke masih ingat ya. Malu kita belajar kuliah SMA. Fakula. Fakula itu. Fungsinya apa? Fungsinya. Dia mengeluarkan. Nutrisi-nutrisi yang ada pada. Buahnya tadi. Kenapa kita. Kenapa rusul atau apa. Hikmah yang luar biasa. Jadi. Sebenarnya. Ngerendam buah itu. Atau mengerendam sayuran itu. Atau herbal itu paling baik. Dalam kondisi mereka sudah kering. Sebab kalau mereka sudah kering. Maka otomatis. Fakulnya sudah rusak. Ya. Kalau buah-buah seperti ini sih. Mungkin tidak memungkinkan. Tapi ada beberapa buah. Kenapa. Saya baru ngerti juga. Kenapa rusul merendam kurma. Tidak pakai kurma basah. Tapi kurma kering. Karena fakulnya. Akan terbuka ketika direndam dalam air. Ya. Jadi. Cara termudah. Untuk mendapatkan seluruh bagian pada buah ini adalah. Dengan direndam. Ya. Prosesnya namanya ekstraksi. Bukan fermentasi. Ekstraksi. Ekstraksi dilakukan berapa lama? Minimal 6 jam sampai 12 jam kemudian. Dan Indonesia. Kaya sekali dengan. Buah dan produk-produk seperti rimpangan kayak begini. Ya. Ada kunyit. Ada jahe. Ya. Dan kalau seandainya penduduk negeri ini bertanya pada saya. Bersih. Gaya banget. Ada kisahnya gitu. Bertanya gimana. Dokter. Minum jahe aman gak? Ya. Karena pak. Saya baca penelitian. Katanya. Kalau minum jahe. Bisa bikin mandul. Jawaban saya pak. Betul. Kalau ente minumnya saya ember. Ini yang menciptakan Allah teman-teman sekalian. Kita sampai sekarang gak bisa bikin. Gak bisa bikin kurkumin secara alam itu gak bisa gitu lah. Kita sering bertanya apakah kunyit aman. Jahe aman. Segala macam aman. Dan sejak zaman dulu orang tua kita fine-fine saja dengan beginian. Betul? Kita saja sekarang yang juru malah sakit-sakitan sejak berlebihan dalam penggunaan obat-obatan kimia. Siapa yang bikin obat kimia? Ini pabrik manusia. Ini yang bikin siapa antara cipta kan? Ya Allah. Jadi beda membuat sama menciptakan beda. Menciptakan sesuatu yang gak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Membuat itu dimodif. Ya. Maka kalau kita bahas kunyit saja. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti penuaan. Dalam kunyit bu. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti bakteri. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti kankernya. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti atau pelancar darah. Dalam satu kunyit. Baru itu baru beberapa doang itu. Penelitian tentang ini banyak luar biasa. Makanya saya membayangkan kalau seandainya Indonesia penduduknya bisa kembali ke beginian. Pagi-pagi gak lagi minum teh. Teh saset itu. Orang Cina sih minum teh. Tapi bukan teh saset. Teh itu buruk. Teh masih daunnya. Kita minum teh saset. Sehat gak? Gak sehat. Udah gitu pake gula lagi. Jadi mulai dari pagi itu kita udah. Mungkin kalau bahasa saset. Dari pagi kita sudah nyampah. Sampai malam coba. Kapan mau sehatnya? Romadong dikasih bulan untuk bersih-bersih. Bukanya pake apa? Sama juga. Gak ada perubahan. Ya. Hari Romadong pertama berat 50. Hari terakhir 55. Sama aja. Ya Romadong malah justru menjadi bulan balas dendam. Ya. Dikasih puasa. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Al-Mu'id. Ada puasa Al-Mu'id. Enggak juga mau puasa. Sedangkan yang memberikan risalah. Atau petunjuk puasa itu siapa? Yang menciptakan kita. Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Seringnya apa saya katakan? Ada software-nya. Software-nya siapa? Atau software-nya itu apa? Banyak. Bisna inu bisobri was sholat. Software pertamanya. Apa itu? Puasa. Apa? Sholat. Maaf. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat. Jadi maka ketika ada sakit. Ketika seseorang itu sakit. Atau pengen set. Maka jadikan sholat itu sebagai. Cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Itu software-nya. Kalau bahasa saya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah. Ketika beliau ada hujuan. Ketika beliau ada sesuatu yang beliau perlu perbaiki. Atau beliau perlu seriusin. Maka beliau sholat. Ya. Kita sering lupa ketika sakit. Ya. Ketika sakit. Coba. Atau ketika kita. Atau seorang itu kena sakit. Cobalah minta. Atau berdoa pada Allah. Ya. Doanya seperti apa? Ya. Bilang sama Allah. Ya Allah aku ini ciptaanmu. Selama ini aku zolim dengan badanku. Berilah kanu petunjuk. Apa obat. Yang bisa menyembuhkan badanku ini dengan izimu. Dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanamu. Dan sembuhkan dengan sembuh yang semudah-mudahnya. Sepertinya tidak ada orang yang berdoa begitu. Jarang ya. Ingatnya sama apa? Sama obat. Sama herba. Lupa sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Kalau kita sudah kembali semua sama Allah. Sekarang maka semua itu akan dimudahkan sama Allah. Akan dimudahkan sama Allah. Dan kita diberi ilmu sama Allah untuk memahami itu. Contoh mungkin. Di depannya ada ada aniat. Ini ada kangkung ya. Nekes. Nekes. Nekes masih sadar. Brokoli nih Pak Bu. Dia gulungan. Nama golongan. Apa sayuran namanya. Golongan cruciferous namanya. Cruciferous itu salah satu sayuran. Yang dia mengandung nama bahannya sulforafan. Jadi kalau Anda makan. Atau kita makan brokoli kayak begini. Maka ketika masuk ke badan kita. Dia akan membersihkan badan kita. Jadi sebenarnya. Ini hardware-nya nih hardware. Jadi kan software. Ada banyak lagi dibanding. Di samping brokoli. Kayak asparagus. Bagus gitu kan. Atau kale gitu. Kale kalau namanya gitu kan. Atau mungkin sejenis. Saya masalah hijau saya pocoy gitu-gitu. Dia punya. Kemampuan untuk membersihkan badan kita. Tapi yang Allah pengen kita minta sama. Allah inginkan kita itu pertama kali apa. Kembalikan semua-sama. Maka di dalam surah Ashura. Allah bilang. Kata Allah. Dan kalau aku sakit. Kata Nabi Ibrahim saat itu. Maka Allah lah penyembuhnya. Ya Allah yang menyembuhkan. Cara Allah menyembuhkan gimana? Banyak caranya Allah menyembuhkan. Tapi catatannya apa? Fafiru ilallah. Kembali sama Allah. Allah yang ciptakan kita gitu lah. Anda bayangkan Pak Abu. Enggak usah dibayangkan. Difikirkan. Ini apa? Serai. Serai ini Pak Abu. Kalau kita rutinkan minum saja. Efeknya banyak sekali. Ya bahkan. Ya kalau bahasa saya itu tanda kutip. Itu kayak dia berperan sebagai seperti kortikosteroid coba. Kortikosteroid itu di dunia farmasi. Dia itu kayak apa ya? Kayak obat dewa. Obat segala obat. Jadi apa-apa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu sebenarnya juga nyontoh dari alam sebenarnya. Tapi kata kuncinya apa? Kalau kita sudah mulai membiasakan makan dengan bersih. Maka mereka-mereka ini ya akan patroli dengan sangat mudah. Maksudnya gini. Contoh tadi saya bahkan kunyit. Kunyit ini katakanlah misalkan kunyitnya. Dia punya anti nyeri lah gitu kan. Anti implamasi. Tapi jumlahnya kecil sekali. 0,0 sekian. Ya. Sama dunia apa sains gitu kan. Dilihat oh ternyata bahan strukturnya. Misalkan ini ala-ala saja biar lebih gampang mencernanya tuh. A1, B1, C1 gitu kan. Sama mereka yang 0,001 tadi. Yang perannya sebagai analgetik sama dia dinaikin dosisnya. Paham ya? Sebulan menjadi salah satu contohnya kayak paracetamol gitu kan. Paracetamol kan anti nyeri kan. Kerjanya spesifik. Pertanyaannya dia punya gak bahan-bahan anti nyeri disini? Punya. Tungguan kecil banget. Jadi ketika dia masuk dia punya banyak temen. Temennya itu ada pelancang apa. Pembersih darahnya juga. Ada anti kankernya juga. Ada inilah segala macem lah. Pokoknya dalam satu bahan yang ada pada kunyit ini. Bahkan saya pernah lihat tuh ada puluhan bahan disini. Yang Allah sudah benamkan. Masya Allah kan. Jadi ketika dia masuk ke badan kita. Dalam kondisi badan orang itu tidak bersih. Tidak bersih. Maksudnya masih banyak makan gak sehat. Maka dia patroli dulu. Paham? Dia patroli dulu untuk membersihkan tempat-tempat yang lain. Jadi saking luar biasanya kita berterima kasih sama mereka-mereka ini gitu loh. Gak langsung spesifik untuk menghilangkan nyerinya tadi gitu loh. Ya. Kurang lebih ini bahasa saya aja gitu kan. Sehingga banyak orang yang ketika tubuhnya sudah relatif bersih. Tanda orang yang relatif bersih seperti apa? Ya banyak. Jarang ngantuk. Moodnya stabil. Ya gak terlalu sering lapar. Ya gak baperan. Sekarang banyak orang baperan kan? Tanda-tanda orang baperan apa? Mudah banget lab group. Ya. Gampang tersinggung. Itu mungkin pikiran saya sih ya. Terlalu banyak micin. Loh, makanan tuh mempengaruhi behavior pak. Anda mau hatinya lembut, hatinya lebih damai, gampang apa ya. Gampang tersentuh, jangan banyak makan daging. Serius. Saya punya seorang teman ya masya Allah dia makan daging ada tapi jarang. Lebih banyak makan sayur batu tuh masya Allah gampang sekali nangis gitu kan. Karena makanan memang mempengaruhi perilaku. Apalagi makanan-makanan dari hewan. Itu mempengaruhi perilaku banget. Ya. Maka salah satu caranya adalah kembalikan ke susunan gigi kita. Gigi kita itu ada berapa? Yang masih utuh 32. Ya. 28 gigi kita apa? Seri dan geraham. Kan gitu kan? Empatnya taring. Kan gitu. Taring fungsinya apa? Merobek, mengoyak. Yang dikoyak dirobek apa? Terutama protein hewan kan gitu. Kalau yang 28 tadi gigi seri sama geraham fungsinya apa? Mengunyah, mencampur, mengolah. Kan gitu. Maka perbandingannya sebenarnya disitu adalah 85% berbanding 15%. Ini sebenarnya ala-ala seorang dokter aja. Tapi saya kira mungkin benar juga. Ya. Maksudnya apa? Kalau mau hidup lebih baik, badannya lebih sehat, maka kurangilah protein hewan. Kenapa? Karena gigi kita cuma empat taringnya. Kecuali taring semua. Kalau taring semua mungkin makannya? Baging terus. Kayak harimau kan? Tapi harimau mungkin teman-teman belum pernah lihat. Harimau tuh setahun sekali dia akan pergi ke hutan untuk mencari rumput. Untuk makan rumput. Tadi ada videonya tuh. Dia akan makan rumput untuk bersih-bersih usus. Ya benar. Sudah saya pernah dikasih tahu guru saya dulu. Dulu lompanya megu. Saya pikir benar gak sih? Ternyata benar. Ada satu video di India gitu. Ternyata dia pergi ke hutan makan rumput, Pak Bu. Ya. Itu harimau. Harimau saja diberi insik sama Allah untuk makan rumput. Karena apa? Karena memang dia butuh rumput. Untuk? Untuk apa? Untuk bersih-bersih usus. Karena apa? Anda tidak akan dapatkan serat di protein hewan. Klu ini kalau Anda pakai bersih-bersih. Maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Ya. Pagi-pagi atau mungkin pagi-pagi kita gak usah lagi banyak-banyak makan yang memberatkan. Ya. Kita banyaknya makan serat. Kayak buah, sayuran gitu kan. Atau minum-minuman kayak begini aja udah cukup. Makan kurma atau 7 butir. Jadi mulai besok. Coba diubah sarapannya. Siap? Wajah-wajah sedih gitu. Siap lah ya. Minumnya? Anda lihat gak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan Allah menciptakan Masyarakat untuk jadi Khalifah kan? Gagah gitu. Perkasa dia lihat tuh kayak orang dia tuh enak gitu dilihat. Dan saya yakin Khalifah pun kalau di zaman saat ini gak makan nasi goreng. Khalifah itu makan apa? Buah, sayur gitu kan. Anggur. Lihat ya video-video gitu kan. Begitu makan ya. Enggak ada cilok-cireng sebelah gitu. Kan kita tuh Khalifah kan? Maka. Ya. Makanlah seperti Khalifah. Dan makanlah karena insya Allah, insya Allah kita harus sangat yakin bahwa kita nih penghuni surga nanti kan? Maka supaya gak kaget di surga nanti mulailah makan dan minum para penghuni surga. Di surga gak ada gawet, cendol gitu gak ada. Adanya apa? Jahe kan gitu kata Allah. Bener loh. Supaya gak kaget nanti waktu malaikat kasih misalkan gitu lah. Dini kasih minuman jahe gitu kan. Mahadah. Sanjabil kata malaikat. Anda lihat Pak Riva. Gak tau dia. Kenapa? Kebanyakan minum sirup. Ya kenal dengan minuman penghuni surga. Ini joke aja. Tapi intinya yang dimakan penghuni surga memang baik-baik semua. Ya. Jadi mulai sekarang mari kita ubah. Kenapa saya concern banget dengan makanan karena memang kalau kita udah benerin isi piring kita itu banyak sekali perubahan kesehatan yang kita dapatkan. Bahkan kalau sering banget saya sampaikan kalau kita mulai menchallenge diri kita ya menantang diri kita untuk hidup sehat sehingga nanti ibadah lebih baik. Karena hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle bagi kita. Tapi hidup sehat itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah sehingga nanti ibadah lebih baik. Diubah formatnya. Urusan turun berada itu pasti turun. Ya kalau anda tidak makan gula, tidak makan nasi, tidak makan tepung pasti turun. Coba aja. Ya. Tidak makan makanan kemasan. Ya. Tepung kan? Anda bayangkan tepung. Tepung sekarang sudah banyak hybrid. Sudah banyak dihibridasi. Sudah banyak diaminasi seperti itu. Udah gitu mentahnya pun dimakan. Tepung mentahnya dimakan namanya apa? Seblak kan? Mentah dikasih air panas, dikasih micin, dikasih apalah. Apa yang dimakan gitu loh. Diajak minum jamu. Katanya apa? Kuno. Lah dulu gennya kita itu dari gen babak itu itu minum jamu itu. Ya. Kita di jajah Belanda gara-gara apa? Jamu, rempah. Ya. Maka mulai sekarang berkomitmen lah untuk menjadi pemuda rimpang. Pemuda rimpang itu yang dia kemana-mana bawa impusan, bawa rimpang, salah macam. Nanti kalau, kalau saya sih ya. Kan pernikahan itu kan salah satunya untuk mahasiswa keturunan kan? Nanti yang ahwan, nanti tanya sama yang ikhwannya. Nanti minum madu sehari berapa sendok? Gitu tanya sama dia. Kalau dia enggak pernah minum. Dia mulai di-exclude kriterian. Kriterian di-exclude lah gitu kan. Enggak cocok. Kenapa nanti ternyata apa? Saya tiga hari, tiga kali sehari itu makannya misalkan gitu kan. Dia bilang ya enggak sehat apa gitu ya. Nanti lama-lama kan ketemu gennya itu kan. Maksudnya kalau enggak sehat, ketemu enggak sehat. Moro-boro-moronya mau punya keturunan gitu loh. Itu maksud saya. Ya jadi diubahlah sedikit. Ya mulai sekarang. Supaya nanti kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan atau generasi emas Islam itu dari makanan-makanan yang sehat. Lalu sekalian. Ya asik kan? Tiba-tiba jadi suami pun jadi bahagia. Kenapa? Alhamdulillah sekarang istri juga biaya bulannya berkurang. Dia sudah enggak minta makan nasi lagi gitu. Misalkan gitu kan. Kan bisa kayak begitu. Jadi itu dikurangilah. Ya gula, mungkin minyak, kemudian nasi putih diganti. Dan jangan khawatir. Insya Allah kita tetap akan hidup tanpa nasi. Yakinlah. Betul enggak? Kita tuh maksudnya bukan butuh nasinya. Kita butuh apanya? Karbohidratnya. Jadi kalau anda nanti makan soto. Caranya gimana? Beli kuahnya. Terus? Kan soto banyak itunya kan? Banyak jeruk nipis. Jeruk banyak kan dipotongin itu kan? Nah anda beli soto. Bang beli soto bang. Atau emas gitu kan. Terus isi sotonya apa? Isi sotonya apa? Enggak ada nasinya kan? Enggak ada. Kuahnya yang jelas yang pertama. Lalu biasanya soto kan ada daun tuh. Daun apa? Kol boleh lah sedikit. Ada daun bawang kan? Ada. Nah daun bawang. Terus kasih sambal. Kalau ada ayam boleh lah kasih ayam. Tempe jangan dimakan. Yang sudah. Bukan dimakan. Tempe kalau sudah digoreng banyak sudah hilang nutrisinya. Jadi makan tempe itu mentah aja. Tuh gak percaya dia. Coba di browsing. Sekarang browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Coba lihat. Itu anda atau kita nyeplok telur pakai minyak panas. Rusak protein telur itu pak. Coba kebayang makan nasi goreng ke? Makan nasi goreng pakai apa? Telur. Pakai nasi gak? Pakai minyak gak? Pakai minyak. Minyak kan minyak sawit. Udah lemak trans. Nasinya udah gak banyak nutrisinya. Udah miskin serat. Digoreng lagi. Dipanasi. Makan pakai telur lagi. Kira-kira yang dimakan apa? Bukan sampah. Bukan racun. Tapi udah isinya kalori tok gitu kan. Kalori tapi miskin serat. Bedakan ya. Bedakan. Maksudnya gini. Bedakan dengan antara nutrisi sama kalori. Kalori itu. Kalori itu ide total itunya. Tenaganya. Sehingga saya gitu lah. Jadi kalau seseorang misalkan makan semangka. Ada gak? Udah liat dulu. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Semangka. Satu buah semangka. Ukuran standar sedang. Ya seperti ini lah. Kurang lebih gitu. Itu hanya 400 kalori. Tapi 400 kalori dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada enzim. Kalau seseorang makan kerupuk katanya dalam jumlah agak banyak gitu kan. Mungkin 400 kalori juga. Tapi gak ada serat. Paham? Maksudnya gitu loh. Jadi ketika orang makan nasi goreng. Kalorinya dapat. Tapi miskin serat. Miskin enzim. Miskin vitamin. Ya itu yang bahasa saya tuh. Ya gak tegas yang ngomong sampah. Nanti bilang celah makanan lagi. Tapi intinya yang dimakan sudah tidak berkualitas lagi gitu loh. Ya anda bayangkan ketika maaf seseorang itu makan. Ya seblak gitu kan. Itu isinya apa? Udah mulai gak tega kan mikirnya kan. Boleh gak makan itu sekali-sekali? Boleh. Sekali-sekali. 5 tahun sekali. 6 tahun sekali. Saya agak was-was ngomong begini. Kawati di depan ada yang jualan. Kemarin di Bandung ngomong beginian. Habis ngomong beginian. Para penjual-penjual itu gak ada yang beli. Tapi akhirnya kita ubah. Kita kan di Bandung ada namanya komunitas masak sehat. Jadi. Habis itu. Habis kajian. Yang jualan itu pedagang-pedagang sayur. Buah. Nah gitu loh. Yang pedagang-pedagang apa. Cireng. Silok. Sebelaknya. Sepertinya sudah mulai melihat peluang-peluang ini. Kalau anda gak makan begituan. Nanti gini. Kalau teman-teman sudah gak makan begituan lagi. Nanti kan pengen makan buah. Betul? Nanti lebih banyak lagi tukang buah potong yang jual. Nah belilah mereka. Gitu loh. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kita. Maksudnya. Nanti rezeki mereka gimana? Wah ya bener. Jadi malaikat mengatur rezeki. Itu semua terjadi karena memang kita yang mengkondisikan untuk ada demandnya teman-teman sekalian. Ya. Maka kita ubah. Jadi mulai sekarang. Pagi-pagi kalau pengen minum teh. Tehnya teh kunyit. Teh ketumbar. Teh serai. Teh jahe. Ya. Nanti sebulan kemudian wajahnya akan glowing. Wizard. Bener loh. Saya gak mau ngomong ini beneran. Ya. Kalau semakin banyak produk alami. Produk sifat Allah. Sebenarnya kita makan. Lama-lama. Ini kan antioksidan semua isinya. Ya selama ini kita tidak makan antioksidan kan. Banyak kan makan radikal bebas ya. Maka kalau kita lihat depan kayak begini ya. Ya ini sebenarnya kita mungkin lebih. Kita lebih bahagia lihat beginian sekarang. Terima kasih.